Pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu semakin memanas Ayatollah membalas pidato Netanyahu yang mengatakan Iran adalah penyebab kekacauan di Timur Tengah. Menurut Ayatollah Ali Khamenei, pernyataan itu muncul karena Israel dan sekutu setianya Amerika Serikat telah gagal. Dalam meredam atau mengalahkan gerakan perlawanan Palestina, Hamas Ayatollah Ali mengejek AS yang membantu Israel dalam agresinya di jalur Gaza. Ayatollah Ali Khamenei klaim Israel dan AS untuk menargetkan Hamas, namun mereka belum bisa mengalahkannya. Ungkapan itu melengkapi video di akun Ayatollah Ali yang memutar adegan operasi faksi perlawanan di jalur Gaza, Hezbollah di Lebanon, perlawanan Islam Irak, dan Houthi di Yaman. Sebelumnya Netanyahu menyampaikan pidato di depan Kongres AS pada Rabu 24 Juli 2024 malam lalu. Kunjungan Netanyahu ke AS disambut dengan protes besar-besaran yang dilakukan oleh ribuan pendukung Palestina di jalan-jalan Washington. Menuntut di akhirnya perang dan penghentian penyediaan senjata AS kepada Israel. Dalam pidatonya, Netanyahu menyerang Iran dengan menuduhnya sebagai penyebab kekacauan di Timur Tengah. Netanyahu menuduh Iran akan menyerang AS setelah menguasai Timur Tengah dan meminta AS untuk mendukung Israel. Terutama melalui bantuan senjata dalam kampanyenya melawan Hamas di jalur Gaza dan faksi perlawanan di Lebanon, Irak, Syria, dan Yaman. Terima kasih telah menonton!